Asi dan menyusui tentunya memberikan manfaat yang luar biasa karena tadi ya banyak sekali kandungan yang baik untuk bayi. Dan proses menyusui sendiri itu memberikan manfaat yang lebih penting lagi. Makanya kita selalu mengingatkan bahwa menyusui itu lebih dari sekedar memberikan asi. Pada anak menyusui memberikan manfaat seperti meningkatkan bonding dengan ibunya. Menyusu pada ibunya juga membuat anak belajar mengenali tanda lapar. Karena kalau menyusui itu membuat bayinya yang menentukan kapan dia mau nyusu, kapan dia menghentikan. Nah itu proses belajar untuk mengenali kebutuhan dirinya. Yang tidak bisa didapatkan kalau anak mendapatkan asupan lain ketika dia tidak menyusu pada ibunya. Ketika kita memberikan asupan lain misalkan pakai botol dot kepada bayi yang mengatur isinya jumlahnya itu orang yang ngasih bukan bayinya. Tapi kalau menyusu pada ibunya yang menentukan itu bayinya. Itu yang membuat proses menyusui itu sangat spesial. Dan tentunya ketika komposisi asi itu spesifik buat setiap anak tentunya ini akan memberikan manfaat lebih. Kenapa bisa begitu? Karena bisa melindungi anak dari berbagai penyakit. Contohnya tadi misalkan kalau anak yang mendapatkan formula misalkan kita ambil contoh gak cocok formulanya itu bisa diare. Nah kalau menyusui resiko diare itu turun jauh banyak. Karena anak ketika netes sama ibunya ya mereka tidak ada kontaminasi apapun. Memang ada beberapa kondisi di mana anak-anak yang mungkin alergi sensitif terhadap apa yang dimakan ibunya. Nah disini nanti kita bisa bicara lebih jauh ya. Tetapi yang jelas asi itu akan memberikan perlindungan optimal untuk anak usia 0 sampai 6 bulan. Dan setelah 6 bulan tentunya tidak hanya cukup asi tapi sudah harus diperkenalkan di makanan pendamping asi. Jadi kalau kita lihat memberikan satu botol formula saja itu bisa mengganggu siklus dan relasi antara seorang ibu dan anak untuk menyusui apalagi di hari-hari pertama ketika bayi baru lahir. Saya sempat cerita tadi bahwa teknik bayi nyusu ke payudara itu sangat spesifik. Dia perlu membuka mulutnya dengan lebar untuk mengambil areola atau area yang gelap di payudara. Sebagian besar itu harus masuk. Nah ketika dia menyusu pada dot itu beda. Dia cuma cukup kayak mencucu bibirnya itu sudah keluar isinya. Itu yang membedakan teknik bayi ketika melekat pada payudara ibunya dengan kalau dia ngedot. Nah ketika bayi baru lahir terbiasa ngedot biasanya dia susah untuk kembali ke payudara. Itulah yang disebut dengan bingung puting. Jadi satu botol formula saja itu bisa mengganggu proses menyusui. Karena ketika diberikan satu botol misalkan bayinya tidur tenang orang di sekelilingnya bilang tuh kan tidurnya tenang ibunya stres. Oh asikku kurang ya. Akhirnya terbiasa berikut-berikutnya lagi dicoba lagi ibunya merasa tertekan produksi asinya tidak optimal. Karena tidak ada permintaan yang tepat dari anaknya. Dan anaknya terus disuplementasi oleh formula itu. Sehingga membuat produksi asi di ibu juga terganggu. Selain daripada itu pemberian formula satu botol saja itu bisa mengganggu kondisi flora pada usus dan pencernaan anak. Karena bisa jadi kalau dia tidak cocok sama tipe formulanya itu bisa membuat dia diare atau malah susah buang air besar. Dan ini bisa pengaruh juga ke hal lain tentunya. Akhirnya ke masalah lain bisa ada infeksi timbul atau apapun itu. Jadi tentu saja pemberian formula yang tidak tepat itu bisa sangat mempengaruhi relasi menyusui antara seorang ibu dan anak. Terima kasih telah menonton!